Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Babak final antara Indonesia menghadapi Vietnam di Piala FF U23 akan berlangsung pada besok malam di Provinsi Rayong, jam 20.00. Diawali dulu dengan perebutan tempat ketiga antara tuan rumah Thailand menghadapi Malaysia sebelum pasukan STY tampil. Di Partai Pamungkas jam 20.00 dan pertandingan ini akan ditayang oleh SCTV. Nah, siapa yang akan memimpin pertandingan Indonesia melawan Vietnam? Kabar terakhir konon panitia atau panpel setempat menyiapkan dua orang dari Thailand. Tuh, wasi Thailand yang akan memimpin laga Indonesia. Tapi memang belum dipastikan, baru disiapkan. Kedua nama tersebut adalah Torpong Som Shing. dan Songkran Bun Mekiar. Inilah dua yang gadang-gadang akan memimpin laga kita. Nah, kalau bicara dengan Torpong Som Shing ini, ini wasit berusia 34 tahun yang memimpin pertandingan, teman-teman masih ingat? Ketika di grup B kita menghadapi Timur Leicester dan kita menang 1-0. Dan Torpong Som Shing ini menganulir gol kedua kita. Diserta sudah sedang leading 1-0 dan Ramadan Sananta mencetak gol di menit ke-78. Kalau nggak salah itu umpan dari Beckham Putra. Namun, wasit Thailand ini menganulir gol itu. Padahal itu jelas-jelas Sananta berada dalam posisi on-site. Walaupun Hakim Garis itu, yaitu Sayar Maung mengangkat bendera. Tapi keputusan ada di dia. Kalau dia bisa mengesahkan ini kita kenang dengan 2-0. Oke, ini kan sudah berlalu. Sekarang kita sudah ada di final. Tapi dia wasit yang banyak agak merugikan. Bagi tim nasional kita dan STI juga ini kurang puas dengan kepimpinan dia. Sehingga dia perlu menjadi sorotan. Bisa saja Torpong Som Shing ini akan memimpin kembali. Atau rekannya, Song Gran Bun Mekiar. Karena kedua orang ini masing-masing baru satu kali memimpin. Torpong ini Indonesia yang memimpin melawan Timur Leste. Kemudian Song Gran ini, yang orang kedua dari Thailand memimpin pertandingan antara Filipina dan Laos yang berakhir dua-dua di grup C. Saya pikir tidak mungkin wasit yang akan memimpin itu adalah Hiroki Kasahara. Karena Hiroki Kasahara, teman-teman tahu kemarin memimpin Indonesia di babak semifinal melawan Thailand. Dan Hiroki inilah yang sebelumnya mendapat perhatian. Ketika memimpin Indonesia melawan Malaysia dalam pertandingan pertama di grup B di mana kita kalah dengan 1-2 dari Malaysia. Dan dia yang memberikan pinati terhadap Fergus Tirne, pemain yang masuk di babak kedua dari Malaysia ini. Dan koron dia sebut bahwa ini ada kontak katanya antara Kadek Areu dan Tirne. Sehingga dia menuju titik putih. Nah inilah Malaysia bisa menyamankan satu-satu dan artinya Tirne juga bisa membuat pukul kedua dan kita kalah. Nah disinilah SKY juga mencak-mencak, marah, tidak waskesal atas kepemimpinan dari Hiroki. Namun kemarin, ya Anda bisa melihat sendiri bagaimana Hiroki Kasahara ini menebus. Ya mungkin dia lihat, dia evaluasi bahwa dia mungkin salah dalam menentukan pinati itu. Tetapi dia ditugaskan kembali memimpin Indonesia melawan Thailand dan dia berlaku adil, fair. Ini wasit yang bagus sekali. Padahalkan orang banyak menakutkan, ini tuan rumah. Bisa mendapat tekanan luar biasa dan dia memimpin dengan luar biasa juga. Ini banyak diakui bahwa dialah salah satu juga orang yang menentukan kita bisa memenang. Bukan membela kita, tetapi karena fairnya, karena netralitas dari seorang Hiroki Kasahara ini. Dan kita akhirnya bisa memenangkan melawan Thailand dengan 3-1. Tidak mungkin Hiroki ini akan ditunjuk untuk memimpin pertandingan. Kita di final melawan Vietnam. Demikian juga dengan wasit asal Korea Selatan, Choi Hyunjai. Yang memimpin laga antara Vietnam dan Malaysia. Yang berkesudahan 4-1 untuk Vietnam. Dia memimpin. Jadi, saya pikir dua ini tidak akan mungkin. Makanya di final itu, digadang-gadang salah satu di antara dua nama orang Thailand tadi. Wasit Thailand. Nah, ini kan bahaya ini. Karena Thailand tak singkirkan di semifinal. Torpong Somzing dan Songkran ini. Yang mudah-mudahan meleset mereka berdua. Tidak ditunjuk, tapi sudah disiapkan. Paling enak memang ada wasit yang bisa memimpin, yaitu wasit dari Brunei. Abdul Hakim Muhammad Haidi. Kalau dia yang memimpin, nah ini oke lah. Atau wasit dari Laos. Soi Fongkam. Soi Fongkam ini bisa untuk bisa memimpin laga Indonesia. Tapi semua tergantung dari Pantel. Saya pikir dan saya rasa feeling juga ini wasit dari Thailand yang akan masuk. Sebenarnya wasit dari Malaysia, ya pantas juga bisa memimpin pertandingan. Muhammad Usaid Jamal. Dia juga sedang ikut memimpin kemarin. Ditugaskan. Karena ada 8 wasit yang disiapkan kemarin oleh IFF untuk memimpin di grup A dan grup B serta grup C. Untuk pertandingan di VLA FF U23 ini. Dan tidak mungkin pula wasit dari Vietnam. Karena kita lawan kita adalah Vietnam. Wasit Vietnam itu ada Ngo Duwilan. Yang ada juga. Nah, pasti tidak. Tidak mungkin. Jadi nama-nama tadi yang akan disiapkan memimpin pertandingan. Kalau saya feeling bisa saja Thailand. Semoga ini meleset dan wasit Abdul Hakim yang akan memimpin. Atau Muhammad Usaid Jamal yang bisa memimpin. Atau Soi Fongkam. Nah, inilah nama-nama yang empat orang ini yang akan bertugas nantinya. Saya pikir tidak akan mungkin yang lain. Ini empat ini yang akan bertugas nantinya. Tinggal siapa. Kalau banyak pocorannya terakhir bahwa wasit Thailand mungkin akan memimpin laga kita melawan Vietnam. Tapi apapun itu kita harus hadapi mereka. Kita harus siap. Untuk bisa mengalahkan Vietnam di final. Kalau kita bermain seperti kemarin. Melawan Thailand. Rasa-rasanya memang sulit bagi Vietnam untuk bisa mengalahkan kita. Dan kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Dan mungkin saja trofi pertama bagi STY. Dalam kemimpinan dia bersama dengan tim nasional kita. Tapi apapun itu. Sekarang Vietnam itu adalah juara bertahan. Kalau mau lihat mereka mengalahkan Malaysia 41 ngeri juga nih. Jadi memang kita tidak boleh bermain seperti ketika di grup B. lawan Malaysia, lawan Timur Leste. Kita harus mempertahankan ritme permainan saat mengalahkan Thailand. Itu puncak penampilan kita terbaik. Jangan ini ketika kita ada di final. Anti klimaks yang terjadi. Kita kembali. Tidak bisa bermain apa-apa. Waduh sama seperti di awal di grup B. Jangan sampai. Namun saya pikir dengan taktik STY. Kemarin menemukan satu formula yang baik. Dengan lini belakang yang disiplin. Dikomandoi oleh Ferrari. Ada Dewa di sana. Ada Heikal. Ada Robby Darwish. Ada Rizky 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 Yatiawan. Sebagai orang yang bertahan yang saya pikir oke dia bermain. Ada Beckham. Putra bersama dengan Arkan Fikri. Yang mengendalikan ritme permainan di tengah. Kelly Sawyer yang begitu cepat. Frank Kimisa juga yang didorong dengan permainan dia lebih ke depan. Bukan lagi di bag kiri. Karena ditempatkan oleh Heikal. Dengan Ramadan Sananta tentunya. Saya meyakinkan ya Kita mungkin bisa mendapatkan hasil positif Dan kita bisa menjadi juara Doa masyarakat Indonesia pasti akan berhuju kepada Tim nasional U2 kita Di bawah STY Dan berharap kita mendapatkan kemenangan Menghadapi Vietnam Karena pasti Vietnam juga melihat Rekaman pertandingan kita dan mereka menyaksikan juga Duel kita menghadapi Thailand Karena mereka kemarin main lebih dulu Dengan Malaysia Sehingga mereka bisa melihat Kita memukul Tuhan rumah Kalau Vietnam ke final dengan Thailand Tentu Vietnam bisa menang ngeri juga Tapi kita membuktikan bahwa kita adalah tim yang kuat Yang mungkin bisa menjadi terbaik Di Asia Tenggara setelah kita sukses di SEA Games kemarin Oke Selamat berjuang dan siapapun yang menjadi wasit Jangan terpengaruh Dengan wasit-wasit apapun itu Mau wasit dari Thailand Kita harus fokus, konsentrasi Mental harus kuat, fisik, stamina Kita bisa menang Dengan saya, Bung Ropan Ciao Sampai jumpa